Pada video e-learning kali ini, saya akan membahas variable dan komentar di dalam bahasa PHP. Variable bisa diartikan adalah sebuah tempat penampungan yang nantinya akan memiliki isian atau nilai. Kemudian kalau komentar adalah dokumentasi yang akan disisipkan di dalam baris program PHP-nya. Oke, yang pertama adalah di dalam folder sumpp, masuk ke dalam folder htdocs, lalu buatlah sebuah folder bernama php-variable-comment. Kemudian buatlah sebuah file bernama php-variable-comment.php. Oke, jika sudah, kita akan memulainya. Buatlah tag php. Kemudian di sini saya mengisikan title dengan isian do-made school. Oke, pembahasan pertama. Variable di dalam bahasa PHP diawali dengan dolar. Agak unik memang, berbeda dari java ataupun javascript. Jadi, dia diawali dengan dolar, kemudian huruf. Kemudian, php diakhiri dengan titik koma. Ya, ini sama dengan bahasa C atau C++. Plus. Kemudian, karena ini string, huruf, atau letter, maka dia diawali dengan quote buka dan quote tutup. Tanda kutip 1 dan tanda kutip 2. Pada kondisi seperti ini tidak ada pengaruhnya. Jika sudah, di sini kita akan cetak eho dolar title. Di sini, kita akan membahas komentar. Saya akan membahas komentar satu baris terlebih dahulu. Membuat sebuah variable. Komentar diawali dengan garis miring dua kali. Sehingga baris yang diawali dengan garis miring dua kali tidak akan dijalankan. Jika sudah, di save. Lalu, bukalah browser. Di sini kita akan mengetikan variable command. Jika sumvp-nya belum nyala, atau belum aktif, atau belum running. Bukalah sumvp control panel application-nya. Lalu apacenya di start. Exit. Lalu di reload atau di refresh kembali. Jika sudah, klik nama filenya php-variable-commend.php Maka akan didapati Output Domet School Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan variable dan komentar pada bahasa PHP.